Orang luka ringan dan jumlah korban yang mengalami luka ringan dan luka berat tersebut Dirawat di 8 rumah sakit terunjukkan Salah satunya di lokasi saya saat ini di rumah sakit Dr. Saifun Anwar Keterangan yang kami konfirmasi dari Direktur dari Kepala IGD Dr. Saifun Anwar Dr. Dwi Wardoyo bahwa total pasien yang dirawat di rumah sakit Dr. Saifun Anwar Sebanyak 56 orang Kemudian ada 26 orang yang sudah dipulangkan Dan masih ada 30 pasien yang dirawat di rumah sakit Dr. Saifun Anwar Dan di antara 30 orang tersebut ada 7 di antaranya dirawat di ruang ICU Sementara di dalam rumah sakit Dr. Saifun Anwar sudah ada Kedihumas Polri Irjen Dedy Pasetia kemudian Kapolda Jatim Irjen Niko Dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Gadak Saat ini kami masih menunggu keterangan dari Kedihumas, Wakub dan juga Kapolda Jatim terkait update Terkini tragedi keanjuruhan pada Sabtu Malam Saya informasi yang kembali berdetikas bahwa Tragedi keanjuruhan ini menelan 125 korban jiwa yang meninggal dunia Selain itu masih ada korban Total korban luka ringan Sebanyak 302 orang Korban jiwa luka berat ada 21 korban Selain itu kemarin juga Kabupaten Umas Ijen Dedy Pasio mengumumkan bahwa Kapolri mencopot Kapolres Malang Yakni AKBP Fairly Hidayat Pencepatan tersebut buntut tragedi keanjuruhan pada Sabtu lalu AKBP Fairly Hidayat dimutasi sebagai pamen SDM Polri Sementara Jabatan Kapolres Malang saat ini Diemban oleh AKBP Putu Kolis Arena Selain itu ada Sembilan perwira Satuan Brimop Walda Jatim yang juga dicopot Imbas tragedi keanjuruhan pada Sabtu lalu Selain itu juga ada 28 polisi yang dipiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik di kanjuruhan Selain itu pasus tragedi keanjuruhan juga naik dari tahap penyidikan menjadi penyidikan Patatut itu ditingkatkan setelah gelar perkara dilakukan pada hari kemarin Ditingkatkan setelah gelar perkara dilakukan pada hari kemarin Mari kita simak peterangan dari Adif Rumastori Lagup Jatim Dan Kapolda Jatim Irjen Niko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Pada hari ini Nomornya dari Perkutong Jatim Irjen Niko yaitu tidak menyebabkan oleh Deku Rumah Sakit menjelaskan langsung bagaimana proses perawatan medis terhadap pasien-pasien yang saat ini naksihawat terkait dengan masalah peristiwa di Stadion Panggima. Kalau umum nanti dari Deku Rumah Sakit akan menjelaskan bagaimana komisi terakhir. Jadi Alhamdulillah dengan perhatian dari provinsi ini. Bawa Deku, kemudian dari Deku Rumah Sakit, dari Kapolda dan seluruh peragam medis yang berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar memberikan perawatan yang terbaik dan juga melakukan proses penyebutan berada seluruh perubahan terbaik. Terima kasih 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 Terima kasih